Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman sore hari ini saya akan buat bubur pisang dengan angka karena sekarang untuk yang buka puasa ya pas lagi enak banget kemarin lihat orang buka puasa dengan bubur sangkaleng tapi sekarang tidak ada sangkaleng saya akan buat tubur pisang jauh kalau ada yang mau kalau ada yang mau boleh ke sini ya Oke sambil suami saya mempersiapkan bikin kolek disini saya mau udah ngangetin ikan ayam kampung dan saya mau bikin cilor eh bukan cilor sih tapi sosis keluar berarti sis lor nih tadi sosisnya udah beli mau saya bagi empat temennya saya cuma ada tiga jadi mungkin ini saya bakal gunakan empat sosis ini biarkan di amatnya dulu nggak kerasa udah mau lebaran haji Oke sosisnya udah selesai saya potongin itulah kita gimana sekarang mau dicuci tapi nanti dicuci lagi setelah dimasukin ke cocoloknya dan sekarang saya mau ini nih ngacok telurnya akhirnya aja biar nggak asing sih nah ini dia persiapan sis lor fosis telor ini telurnya sebelumnya belum saya selesai kocok juga dan ini sosisnya dan suami saya lagi mau bikin kolok-kolok-kolok ini untuk santannya bulannya sekarang ame hancur Oh ya udah ini santannya tadi satu setengah ya setengah kelapa kemudian ini ada nangka kuning jadi ada pisang buku yan Oke Bismillah kita masak ya Pak Oke ini kita tusukin sosisnya nanti cuci lagi lah biar lebih higienis tapi ini saya belum terlalu expertnya jadi kaditukadil akhirnya rujan sih sosisnya tapi biar kenyang satu genan kalau telur doang suka nggak kenyang nah ini nangkanya dengan pisang udah dimasukin tinggal menggolak atau tinggal matang mendidih mendidih ya jangan lupa gulanya nanti kalau gulasi depan jangan jelek dulu juga enggak dapur ya enggak dapur ya udah dapur ya udah ngomong-ngomong masih mau bantu nggak sih pak enggak bisa enggak bisa enggak bisa bantu bantu udah ini tolak setan tadi oke sudah ngagolak ya Pak sudah mendidih ya dikulang karet usah kecek supaya kita pecah ya 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 untuk bulanya kapan nanti keburu ini atur sih udah ingin membuka kacang hijau nanti pisangnya keburu hancur saya mau bikin bumbu untuk mumis daun singkongnya ya masak-masak mumis daun singkong ya Pak mumis daun singkong masak-masak udah lama kemarin saya baca komen saya jangan direbut terus dong di tumis oh iya saya sampai lupa jadi sekarang kita nulis daun singkong oke ini kalau kebuatan suami udah selesai dan sekarang suami saya lagi ke kedatar Kiara ada keperluan sekarang saya mau lanjut tumis daun singkong ini daun singkongnya udah barusan direbus udah dicuci udah diiris-iris untuk bumbunya ya bumbu dasar aja seperti biasa bawang merah bawang putih kemudian cabai ini cabainya agak banyak biar seger nanti pas buka puasanya dan untuk ini tuh masih hijau Alhamdulillah yuk langsung aja kita goreng bumbunya atau tumis Bismillahirrahmanirrahim yang belum panas belum panas banget ya udah saya tumis dulu bumbu hari ini videonya dirumah aja ya tukolnya udah sangat menggoda oke ini ada un singkongnya udah saya masukin mohon maaf kalau saya tak bisa jadi video lupa sekarang mau saya tambahkan garam gula garamnya agak banyak sebenarnya nggak usah tahu banyak pakai gula tapi kalau udah mesti tunggu kalau di sini ya lebih enak agak lebih enggak manis ya gitu kalau dulu dikali mantan lagi juga pakai gula-gula kalau dapat ini oke saya tambahkan sedikit mungkin sedikit aja dan ini mau saya sedikit tambahkan air Alhamdulillah daun singkongnya udah mateng sekarang waktunya saya mau bikin dulu siswar bismillahirrahmanirrahim ini kita percobaan dulu apakah sudah atau belum adonannya udah jadi ya siswarnya bismillahirrahmanirrahim wah jadi enak kalau Alhamdulillah jadi Kak apinya aja masih dulu nanti ini saya goreng dua kali biar sosisnya mateng tuh jadi jadi atau harusnya sosisnya direbus dulu ya kayak dicukus dulu hmm jadi Alhamdulillah nanti kita goreng lagi nanti harus digoreng lagi pelan dengan api yang pelan biar sosisnya mateng nanti harus digoreng lagi pelan dengan api yang pelan biar sosisnya mateng sosisnya mateng mulu tuh oke seleskip dulu belum 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 Alhamdulillah Ya Allah jadi belum belum lagi ternyata memang kalau misalkan bikin telur bulung kayak gini harus ditambah minyak dan ini sebenarnya tuh bener-bener dikocok sampai agak putih seperti itu barulah dia bisa seperti ini dulu pas awal-awal mesinai gagal terus karena kurang air Oh Alhamdulillah segini juga jadi itu nya masih tiga Alhamdulillah ini pasti bakal Jangan terlalu sini nanti dengan Allah lagi nanti kami Oh jadi Kak Eng Alhamdulillah Oke Pak udah jadi Pak Jadi Barusan udah saya goreng lagi udah skip dulu kita nunggu maghrib Alhamdulillah ini dia menu kita ada sislor dan disini ada sambal seperti biasa ini ada kolaknya daun singkong dan juga ayam tadi untuk petainya masih direbus Oke ini ada yang buka duluan Wow apa itu deh piring ada isinya apanya isinya itu ada capcai telur sama mie indomie orang lain pada masaknya sedap bukan indomie sama kebiasaan orang sudah ya deh daya rinso maaf ya kita main cinta damai coba tuh makan gak papa bebas makhluk kita nunggu maghrib lalu guys nunggu lagi segera sih pokoknya cobain deh enak gak saya coba ya tapi sosinya apa ini apa namanya sislor sosislor ya cuma ada ada itu asin banget gak enggak ya enggak pas oke kalau sambal nasi mana oke sekarang ada Ipan yang suka bantu ngamerah ya karena demar lama ke bapak yang nanya demar kemana ke bapak dimana teh pak Maluku oke silahkan Ipan lanjut makan sabar pak belum pak belum oh maghrib maghrib pak ayo kita berbuka dulu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum aduh ikut buka guys lekan juga buka air bho berburu abis Masya Allah enak-enak udah jangan kebanyakan nanti sambut enak enak-enak Aduh ini kolak tadi daging adek ini siswar mati coba eh sambalnya belum nih enggak biasanya enak juga Pak tapi enaknya kalau ada yang mau masih sohna bapak macem minat oke dari kami mau makan dulu biar menikmat nggak selalu di video ya ini kita sama daun satu enggak tahu enak atau enggak oke kami mau makan dulu terima kasih untuk hari ini Assalamualaikum bye bye